Intro Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak Novi dalam ibadah hari minggu pelayanan anak Apa kabar adik-adik kelas TK? Kakak harap adik-adik sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan Nah adik-adik kita akan beribadah Nah adik-adik sudah siap untuk beribadah? Oke, kalau kita sudah siap mari kita berdoa Semua lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa Bapak kami yang ada di dalam surga, Bapak kami adik-adik kelas TK siap untuk beribadah ya Tuhan Berkati kami supaya kami dapat mendengarkan dan melakukan firmanmu Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan kasihmu Haleluya, amin Nah adik-adik kita sudah berdoa Nah siapa yang disini adik-adik yang bersuka cita? Nah kita akan bernyanyi dengan lagu Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini Setelah pohon yang menjaga hidupku Supaya nampak Selamat pagi adik-adik Kakak harap kalian dalam keadaan sehat-sehat semua ya Oke adik-adik, kita akan membuka Alkitab kita Yang terambil dari Roma 3 ayat 21-26 Roma 3 ayat 21-26 Adik-adik bisa meminta bantuan mama papa adik-adik Untuk membukakan Alkitab kita pada pagi hari ini Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat kebenaran Allah Telah dinyatakan Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab kita para nabi Yaitu kebenaran Allah Karena iman dalam Yesus Kristus Bagi semua orang yang percaya Sebab tidak ada perbedaan Karena semua orang telah berbuat dosa Dan telah kehilangan kemuliaan Allah Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan Dengan cuma-cuma karena penembusan dalam kasih Tuh Kristus Yang Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian Karena dia iman dalam darahnya Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan Dan para nabiya telah membiarkan dosa-dosa Yang telah menjadi dandang bulu pada masa Masa kesabarannya Maksud ialah untuk menunjukkan keadilan pada masa ini Supaya nyata bahwa dia benar Dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus Nah adik-adik sekarang kita sudah mendengarkan firman nanti Yang diambil dari Roma 3 ayat 21 sampai 26 Nah adik-adik sedikit silahkah ceritakan Tentang firman Tuhan yang ada di Alkitab hari ini ya adik-adik Jadi adik-adik hari ini kita akan mendengarkan cerita Tentang kebaikan hati Tuhan yang bersedia Untuk mengampuni setiap orang yang suka marah Kepada orang tua Kepada saudara Kawan-kawan Maupun guru-guru di sekolah adik-adik Nah adik-adik Ada yang tau gak? Bentuk pengampunan Tuhan Yesus Yang diberikan kepada manusia Hakak bantu jawab ya Jadi adik-adik Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib Itu adalah bentuk pengampunan Tuhan yang diberikan kepada manusia Termasuk adik-adik dan keluarga adik-adik Adik-adik Tuhan Yesus itu bersedia mati untuk adik-adik dan keluarga adik-adik Supaya apa adik-adik? Supaya adik-adik dan keluarga adik-adik itu bisa menjalani kehidupan yang aman Yang nyaman dan lebih baik lagi Nah adik-adik karena Tuhan Yesus sudah mengampuni adik-adik Sebagai Kita sebagai Anak-anak Tuhan Yesus Kita tuh diingatkan Untuk selalu mengasihi Tuhan Yesus Ada yang tau gak? Cara untuk mengasihi Tuhan Yesus itu seperti apa? Jadi kita tuh Harus berlaku dan bersikap baik kepada kawan-kawan Kepada saudara maupun orang tua kita di rumah adik-adik Jadi kita tuh tidak boleh bersikap jahat kepada mereka Karena Tuhan Yesus sudah mengajari kita untuk selalu mengasihi orang-orang di sekitar kita Oke adik-adik sekian firman kita pada pagi hari ini Terima kasih adik-adik sudah menengahkan kemuruan kita pada pagi hari ini Kasih Tuhan Yesus sungguh besar Tinggi dan dalam kuat benar Untuk manusia dia beri Kasihnya suci dan aman Kasih Tuhan ku sungguh besar Tinggi dan dalam kuat benar Untuk manusia dia beri Kasihnya suci dan abadi Oke adik-adik sekarang kita akan berdoa syafaat Lipat tangannya matanya ditutup Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Kita ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan Tuhan kami mohon ya Tuhan pulihkanlah bangsa dan negara kami ya Tuhan Agar bangsa dan negara kami ini dapat beraktifitas seperti biasa seperti dulu ya Tuhan Dan kami juga ingin berdoa untuk sekolahnya adik-adik ya Tuhan Supaya kami dan adik-adik bisa bersekolah dengan baik dan tidak ada gangguan apapun ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Nah adik-adik kita akan memberikan persembahan Adik-adik sudah siap? Nah mari kita memberikan persembahan dengan bernyanyi Yesus berpesan Hai adik-adik ayo kita memberikan persembahan Nah untuk memberikan persembahan online Adik-adik bisa mempersiapkan uang persembahan adik-adik dan juga amplop Lalu adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop Setelah itu adik-adik bisa menuliskan persembahan impah dan bulan pengumpulan persembahan di bagian depan amplopnya Kalau sudah adik-adik bisa minta tolong kepada mama papa untuk menyimpan uang persembahan adik-adik Dan untuk nantinya mama papa bisa menyerahkan uang persembahan adik-adik setiap bulannya ke gereja Lalu mama papa bisa memasukkan kotak persembahan yang sudah disediakan di ruang klinik gereja Papa mama bisa mengkoordinasikan dengan pasapam yang ada di gereja ya Jadi adik-adik jangan lupa untuk mengingatkan mama papa untuk menumpulkan persembahan Setiap bulannya ya Terima kasih Tuhan memberkati Terima kasih Tuhan memberkati Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Nah, dikadi kita sudah di ujung acara atau di ujung ibadah kita. Nah, dikadi kita akan bernyanyi dengan lagu pujian. Oh, berkati kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya Tuhan, karena kami sudah memuji dan memuliakan alamu, Ya Tuhan. Tuhan, sertai dan jagai kami selalu, Ya Tuhan, supaya kami dalam keadaan sehat selalu, Ya Tuhan. Terima kasih, Ya Tuhan. Kami tutup ibadah kami, Ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Nah, dikadi ibadah kita telah selesai. Bagaimana adik-adik? Adik-adik diberkati? Nah, kalau kita diberkati, mari kita lakukan firman Tuhan dan dimanapun kita berada. Nah, adik-adik, sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tetap sehat dan tetap melakukan protokol kesehatan. Dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sampai jumpa adik-adik. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa adik-adik.